musik 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 Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler Kulinnya Bikingiler, yuk makan yuk musik 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 oke guys, kali ini kita mau konten mengajak makan lagi nih guys, Kubiler mengajak makan insya Allah semuanya berkah ya amin nah kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta timur betul banget, tempatnya di jalan KRT Rajiman Video Diningrat di depannya Mas Cicami Nahdathul Muslin kali ini kita mau coba nih, di sebelah gue ini ada tempat namanya Rumah Makan Podomoro, dan spesialnya disini nih ada ayam bakar madu redo, wow di oke deh ini waktunya makan siang, gue mau ajak dulu seseorang nih yang mana yang kira-kira, yang tepat ya mudah-mudahan Allah kasih orang yang tepat buat kita ajak makan, langsung kita habek, habek guys nice, oke kayaknya di depan kita nih banyak jajanan, cuman jajanan yang satu ini nih, dari tadi nih gak ada yang tamperin lebih baik kita ajak makan aja Abang oke tuh dia tuh, Abangnya lagi duduk, santu nih gak ada yang beli nih, langsung kita beli gelapaknya aja ya kita beli gelapaknya, jangan! awas lu, hati-hati lu, iya, meri juga ini yaudah, langsung campurkan dulu ya, assalamualaikum Bang waalaikumsalam, dan Abang siapa ini? Abang Andi, jualan apa nih, cilok? iya, basot cilok coba lihat, Bambang, bikinin goceng deh, Bang mau mau ya, mau ya? iya, boleh boleh ya boceng-boceng bang, iya abang ngomong-ngomong udah makan dulu udah sih, tadi pagi ini tapi udah siang bang, udah makan siang mau nggak? kalau misalnya makan barang sama saya mau iya kita makan ayam bakar di depan yuk, mau nggak? mau iya? iya nanti gerobaknya taruh sini aja Pak, gerobaknya kondis tang lo bang kondis tang boleh siap yang ini pakai apa? ini lo mau pakai apa lo? pakai kecap sama saus bang nanti saya bayar ya bang? iya abang ikut saya dulu makan siang biar kenyang, iya jadi nggak lesu duduk situannya sendirian iya, iya langsung yuk, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak dengan Bapak siapa nih? Suparman ini Bapak punya memakan podomoro spesialnya ayam bakar madu nih ayam bakar madu Pak ini kalau boleh tahu jualannya dari tahun kapan nih? 2009 lokasinya langsung di sini? iya Pak kalau buka ada jam berapa memang? sekarang jam 9 pagi sampai jam 5 sore menunya ada apa nanya sih Pak? puyuh ada burung puyuh ada bebek ada bebek, bisa digoreng bisa dibakar ya? iya favoritnya ya ayam bakar madu sama ayam goreng atau ayam bakar biasa ya? iya dulu Bapak sebelum jualan ini saya kerja di warung padang dulu itu kerja di warung padang? iya betul apa kalau boleh tahu? sederhana pemuda sederhana yang gede itu ya? iya betul yang mewah itu? iya betul mau makan padang terus akhirnya buka usaha ini? teman ngajak usaha bareng ya ayo akhirnya saya mengundurkan diri dari mau makan padang? wah akhirnya merintis di sini resepnya dari teman? dari teman paling banyak bisa berapa ekor nih pak? si ayam bakar madunya? ya untuk sekarang ya kondisi begini 20 ekor kalau dulu bisa 50-70 sampai 70? iya betul dulu itu emang paling banyak customer-nya dari mana aja pak? dari PT Yamaha, PT Shab waktu belum menutup kalau yang pekerja pabrik? iya ayam bakar tambah tahu tempe 20 ribu 20 ribu udah pakai nasi, tahu tempe, ayam bakar sambal 2 macam sambal 2 macam? iya oh ada sambal ijo sama sambal merah pedas dua-duanya tuh? iya ya kalau yang merah agak manisan yang merah manis yang pedas yang ijo? iya nah berhubung katanya di sini mau pindah bulan Agustus nah kalau misalnya teman-teman mau ke sini mau nyobain penasaran? hubungin nomor telepon bapak ya? iya gitu langsung aja hubungin ya yang paha aja semuanya paha oke terus puyuhnya juga 2 dibakar aja agak semuanya langsung bakar ya iya 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 selamat menikmati selamat menikmati ada nasi, paket komplit nih ada ayam bakar madu sama burung puyuh bakar gimana bang? gimana maksudnya? gimana lu lihatnya, bisa ngabisin kaga? agak, kebanyakan kebanyakan ya, oke pokoknya abang makan sesanggupnya aja ya bang ya ini ada sambelnya 2 macam bang coba lihat deh bang sambelnya ada yang merah, ini katanya manis yang hijau nya pedes oke deh bang, langsung kita makan ya bang ya kita cobain habek guys yuk makan yuk 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 bismillah gue cobain ndak nasi bang suka sambel gak bang? socolin aja bang cobain tempenya nih pakai sambel ini kayak sambalnya manis nih bismillah sambal terasi bang manis gitu wangit ini ayam bakar madunya manis banget emangnya manis bang manis bang abang ini tekan antuk kan ya kecapean 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 kerjanya dari jam berapa ya dari jam 8 muter dulu oh muternya jauh sampe jam berapa biar saya pulang sampe isa kadang abis tuh siloknya kadang abis kadang abis tuh waduh kita abek sini nih ya sampe pake nasi wah enak ya banget ya enak banget enak banget tahunya nih tahunya eh bareng-bareng nih bang kasih tau bang kasih tau kasih tau bang kasih tau nah kecolin bang ini wah wah yang hijau langsung habet bismillah hmm mantep ya iya kasih nasi udah nemes bang kenapa bang iya biasanya makan siang pake apaan bang cilok mau makan maka makan darangan sendiri bang makan apa biasanya nasi nasi pake cilok pake apa bang pake ayur di warteg itu iya abangnya galau bagaimana nih ini galau bang makan biasa aja bang kayak abang makan biasa jangan malu-malu jangan malu bang jangan malu bang deh lahapin aja bang nah sambalnya jangan lupain tuh siap ini kita percaya maaf bang ya iya ini nih nih tuh kita potek-potekin tuh si daging ayamnya ini empuk banget ya manisnya tuh dapet ya kuris manis manisnya lebih dominan ya kecapnya juga nih aduh ini kita kepal-kepal kali ini kayak sambalnya nih waduh capek banget sambal merahnya enak banget iya jadi kalo sambal merah temu ayam bakar kayak gini nih nyatu banget guys waduh ini mantepnya ayam udah habis bang kayak burung puyuh kayak burung puyuh iya kebalap abangnya kebalap kita balap pokoknya abangnya nih waduh ini burung puyuh satu ekor bang ya satu ekor dan memang ukurannya kecil ya bang ya iya karena kalo gede bukan burung puyuh abang burung apa? burung kota iya dan gue jarang makan burung puyuh yang dibakar kayak gini ya cobain kita abang guys bismillah bismillah gue juga belum menangatkan sih nanya-nanya nanya-nanya wuh enak bang mantep burung puyuh dibakar disini masih enak bang jadi tuh si burung puyuh tuh basicnya udah gurih dikasih kecap manis gitu dibakar ada smoky-nya bang enak banget bang enak banget bang dagangan aman bang ngeliat-ngeliatun aman aman ya aman waneh puyuhnya the best sih nih pahanya kecil dia cuman gurih banget loh gurih manis gitu oh baru pahanya oh baru pahanya oh itu badannya bang cobain bang langsung udah diputu-putu pusing dia bang hahaha wuh dagingnya langsung mantep mantep ya ini rasih ke daging ayam bang beda deh tekstur dagingnya kalo puyuh tuh lebih padet ya lebih gurih gitu tuh oh iya hmm enak mantep bang kayak sambelnya bang sambelnya bang wah wah gue suka yang sambel merah ya iya ijo karena ijo bes yang merah itu dia ada aroma terasinya ada pake manisnya tuh mungkin dari gula jawa ya digoreng jadi kayak kental gitu si sambelnya enak, asli ini udah habis bang udah udah makan gua mau baru berapa jam dong nanti saya makan lagi bak dulu ya karena ini asli enak masih di abeg nih yang kayak gini-gini tadi awalnya enggak, ini orang aja yang makan jadi dia ikutan makan dulu enggak mantep ya oke guys barusan nih kita udah cobain ayam bakar madus sama burung puyuh bakar ya bang terima kasih banyak nih abang udah mau kita ajak makan nih bang walaupun agak lemes-lemes tapi emang kayak gitu abang ya ini ngomong-ngomong asli mana bang? sukabumi ini kan abang jualan baso cilok ikut saudara udah kurang lebih 2 tahun kalau boleh tau nih rata-rata abang udah dapet berapa sih Sari? rata-rata 100 dapet 100 ya alhamdulillah ya berarti kalau dikali 30 tiap hari jualan kan? kadang-kadang kan libur libur kita dapet 2 jutaan, 2 juta setengah ya itu biasanya bisa nabung gak sih abang? enggak bisa enggak bisa, abis gitu aja ngirim buat kampung, keluarga buat orang tua masih iya emang ini netizen tolong jangan langsung dibully ya karena bang Andinya ini tadi makannya sebenarnya mau semangat ya cuma karena capek, ngantuk dan grogi ya jadi makannya agak lemes mohon dimaklumin aja ya bang tapi kalau biasanya makannya lahap ya bang? begitu juga barang sama orang yang gak kenal mah malu ya malu ya? iya enggak apa ya bang, makasih banyak ya udah mau kita ajak makan janganan bang Andi lejeknya lancak dagangannya maris terus sehat-sehat terus ya amin makasih banyak ya bang ya akhir kata nih kalau misalnya saya ada salah nih sama temen saya mohon maaf ya bang ya iya iya jangan maafin jangan lepas lagi dong semangat dong bang iya semangat ya semangat saya pamit ya bang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum makasih banyak nih bajunya lebih nih buat abang ini makasih bang semoga panjang umur sehat terlalu amin berkah semoga sukses amin tentu aja sih ya memang kasih banyak doanya kalau saya temen-temen suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini ya bang ya iya nyalakan lonceng notifikasinya bilang bang iya nyalakan notifikasi loncengnya iya dan ditunggu video-video berikutnya dari Giler Giler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye